Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dari channel aku Fiyo sawit react jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi seperti biasa ya ini aku masih ngereaksiin resa karena kebetulan kemarin aku ketika melihat channel yang sering nge-upload coveran resa itu banyak banget nge-uploadnya jadi aku harus satu-satu gitu ya maksudnya untuk mengrekamnya gitu untuk meng-upload juga gitu jadi kali ini aku akan mereaksi resa meng-cover lagu berlayar tak berketepian ini dipopulorkan oleh katanya sih namanya Ella tapi nggak tahu sih apakah itu penyanyi Indonesia atau Malaysia tapi kayaknya sih lebih kayak ke Malaysia sih aku rasa ya Oke teman-teman kita langsung saja dan juga masih bersama dengan ini tuh monoh banget kemarin aku nggak tahu kalau misalkan yang main keyboard itu adalah oomnya resa ya jadi gila si oomnya resa gila skillnya nggak main-main juga enggak sih ya Oke teman-teman kita langsung saja 321 go nah ini aku penasaran sih karena eh oomnya resa mainnya bagus banget gila setelah resa kemarin yang komen Mari viralkan oomnya resa katanya dan mohon maaf ini bukan di bengkel berulang kali ku mencoba tuh bener gila sih bening banget ya bening dan juga seperti biasa ya biasa volume suaranya resa tuh udah apa ya istilahnya tuh udah kayak gede juga sih makanya kalau misalkan nyanyi itu meskipun resa itu pakai nada rendah gitu jadi output yang keluar suara yang keluar itu jadi nggak kedengeran kecil banget sih karena kan biasanya orang kalau misalkan nyanyi nada rendah itu kadang suka nggak kedengeran gitu kan karena output suaranya teman kecil gitu Nah kalau Reza itu output suaranya udah gede karena tipe suaranya itu kan serang-serang basah gitu jadi kalau misalkan dia nyanyi nada rendah pun masih kedengaran juga meskipun kita ngedengernya di volume apa sih volume yang kecil gitu ya maksudnya suaranya kecil gitu gila jelas banget ku berpegang pada jantinmu oke jadi tipe-tipe suara resa itu tuh memang bener-bener tipe-tipe suara yang enak banget kalau misalkan ngenyanyiin lagu-lagu Malaysia lagu-lagu Melayu gitu apalagi lagu rocker ya lagu slow rock kayak gitu makanya resa tuh sengaja kayaknya meng-cover lagu-lagu Malaysia yang genrenya slow rock kayak gitu karena memang itu yang cocok sih gitu ya maksudnya dan eh makanya mungkin banyak yang request ya aku rasa resa ya makanya resa meng-cover lagu-lagu Malaysia gitu oke ya ampun seperti biasa tuh kan maaf ya aku terkejut lagi aku terkejut lagi padahal tuh aku udah dengerin berapa kali resa nyanyi tapi tetep aja masih kayak ada magic-magic apa ya daya tarik menghipnotis gitu ya kalau misalkan tiap resa tuh nyanyi pasti selalu kalau ngenarik nada tingginya itu kayak yang santai banget kayak gitu ya padahal tuh aku udah tahu resa tuh kayak gitu tapi tetep aja masih apa ya tetep aja aku tuh selalu penasaran dan selalu terpukau gitu kalau ngedengerin resa tuh narik nada tinggi kayak gitu oh my god wow oke om beraksi om bentar 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 siap-siap dulu deh aku mau ngeliatin om om Hans ya kalau nggak salah namanya om Hans beraksi lagi di di aksi keyboardnya oh my god waduh neng 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 waw yang aku sukanya itu pembawaan baik om-omnya sama resa tuh santai banget kayak sakan-akan kayak bukan kayak pingin apa ya maksudnya bener-bener kayak iya santai kayak main biasa main apa sih ngebawain lagu kayak di rumah aja gitu gimana sih maksudnya kayak latihan biasa aja gitu ya bukan kayak pingin bikin cover yang niat diniatin kayak gitu tapi bener-bener yang kayak sate banget kayak latihan doang gitu maksudnya ya latihan biasa aja gila sih bila putih ada berganti biarlah begini ku berlayar di lautan tidak bertepian sesekali disedarkan oh my god aku seperti hilang menjaga hai 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 woi bentar dulu bentar dulu bentar dulu belum siap nih belum siap ini kayaknya bakal ada kejutan gitu ya karena tadi soalnya resa kayak ngode gitu ke omnya kayaknya pas bagian ini sih bentar haduh belum selesai lo ini ya ampun belum selesai banyak ternyata kejutannya gila aku berlayar di lautan makin-makin tinggi loh itu sesekali disedarkan ombak yang mendatang aku sempat di hilang puncak terhadap tujuan tujuan aku puisikan namamu bersama rindu di dalam sendu kira-kira bakal ada kejutan apa nih di bagian akhir ya mohon maaf kalau misalkan aku post di bagian krusial ini tapi aku penasaran sih kira-kira bakal ada apa di bagian akhir mungkin nada tingginya setinggi berapa oktav gitu mungkin dari resa atau permainan dari keyboard omnya ya oke ternyata cuma segitu aja guys ternyata penampilan resa dengan fiturin sama omnya membawakan lagu berlayar tak berketepian ini lagunya elam seperti biasa seperti biasa aku kalau misalkan eh resa itu kalau misalkan sebenarnya tuh nggak ada suara resa itu suara suara resa itu resa itu udah di udah tinggi sih sebenarnya warna suaranya itu makanya kalau misalkan ngambil nada tinggi tuh kayak santai banget gitu ya kayak nggak ada usaha gitu maksudnya kayak nggak ada kayak effortless banget lagi tuh istilahnya jadi aku sukanya itu sih kalau misalkan di part-part yang nada tingginya gitu oke makanya segitu aja sih reaksi aku untuk resa meng cover lagu ini jangan lupa tinggalkan jejak dengan like comment share dan juga subscribe kalau misalkan nih teman-teman ehm atau fans resa melihat video ini jadi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol